Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah tadi, ah hari ini hujan sayang? Hari ini enggak ya? Hujan Hari ini hujan? Hujan enggak? Enggak, aku jadi hujan Enggak, aku pinta ya Oh iya Tapi intinya adalah hari ini begitu luar biasa sekali, dimana kita memang baik sekali insya Allah akan belajar di berita islami masa kini ya Nah, pembahasan pertama tentang apa? Ini menarik, karena hal inilah biasanya orang nonton Apa itu? Tentang kiamat Enggak, soalnya aku kalau misalnya misalnya lagi buka youtube, ada kiamat-kiamat pasti aku buka Enggak penasaran gitu kan, karena hari akhir itu seperti apa sih gitu ya Dan itu bisa mengingatkan kita juga takut ya, dosa nih, segala macam Jadi ini pembahasan tentang hari kiamat? Tentang hari kiamat berapa sih durasinya, eh durasinya Berapa lama ya Berapa lama sih terjadinya hari kiamat itu? Oh hari akhir itu berapa lama gitu ya? Iya, hari akhir itu berapa lama Kita saksikan bersama-sama ya Ini dia Berapa lama kah hari kiamat akan berlangsung? Sebuah peristiwa besar Dan musibah mahad dasyat yang akan terjadi pada hari kiamat kelak Allah berfirman yang artinya Maka apabila sangka kalah ditiup sekali tiup Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali bentur Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat Dan terbelahlah langit Karena pada hari itu langit menjadi lemah Quran Surah Al-Hakqah ayat 13 hingga 16 Setelah semua isi bumi mati Allah memerintahkan malaikat Isrofil meniup trompet sangka kalah untuk yang kedua kalinya Dengan tiupan itulah Allah akan mengembalikan ruh pada jasadnya Seluruh manusia dan jin pun akan dibangkitkan dari alam kubur Dan dikumpulkan di padang masyar untuk dihisap Begitulah gambaran proses terjadinya hari kiamat Namun selama ini Banyak dari kita yang bertanya-tanya Akan berlangsung berapa lamakah hari kiamat tersebut Salah satu hadis yang menjelaskan durasi zaman yang pada waktu itu Disebutkan oleh Imam Muslim Dari hadisnya Abu Hurairah Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda Tidaklah seorang yang punya emas dan perak lalu tidak menunaikan hak keduanya Melainkan kelak pada hari kiamat akan diberikan padanya lempengan bogam dari api neraka Lantas dicelupkan ke dalam neraka Jahanam Selanjutnya digosokkan pada tulang rusuk kening serta punggungnya Dan tiap kali menjadi dingin Maka dicelupkan lagi Pada hari yang sama dengan 50 ribu tahun Itu terjadi hingga diputuskan perkara hamba Maka dirinya sudah melihat jalannya apakah ke surga atau ke neraka Hadis tersebutnya sering 987 Sedang Ibnu Abi Hatim membawakan sebuah hadis yang sanatnya sampai pada Ibnu Abbas Tentang makna firman Allah SWT yang artinya Dalam sehari yang kadarnya 50 ribu tahun Quran Surah Al-Ma'arij ayat 4 Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Pada hari kiamat dan sanatnya sohid Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Hafidh Ibn Qasir Hal ini juga diperkuat dengan sebuah hadis Yang dikeluarkan oleh Ibnu Iban di dalam sohidhnya dari Abu Hurairah R.A Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda Pada hari kiamat kelah manusia akan berdiri yang ukuran setengah harinya sama dengan 50 ribu tahun Dan bagi orang-orang yang beriman baginya akan dimudahkan Hadis 5 ribu Iban 7289 Hari itu sedemikian menggoncangkan Sehingga para sahabat pun sempat resah Mereka meminta kejelasan kepada Nabi Muhammad SAW Mereka tidak bisa membayangkan Bagaimana akan sanggup melewati hari yang begitu lamanya Yakni hingga 50 ribu tahun Maka Nabi Muhammad SAW meneramkan hati mereka Dengan menjanjikan adanya dispensasi khusus dari Allah SWT Bagi orang beriman pada hari itu Maka Rasulullah SAW bersabda Demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya Sesungguhnya hari itu dipendekkan bagi kaum mu'min Sehingga lebih pendek daripada sholat wajibnya sewaktu di dunia Hadis Riwayat Ahmad 23.337 Lalu berapa lama durasi antara hari kiamat dengan hari kebangkitan Pemirsa beriman Hari kebangkitan dimulai setelah peniupan sangka kala oleh malaikat Isrofil Sedang untuk jeda waktu antara tiupan pertama dan kedua tersebut Abu Hurairah RA telah mengatakan Bahwa Rasulullah SAW bersabda Jarak antara dua tiupan itu adalah 40 Lalu para sahabat bertanya Wahai Abu Hurairah apakah 40 hari Abu Hurairah menjawab Aku menolak menjawabnya Mereka bertanya lagi Apakah 40 bulan Abu Hurairah menjawab Aku menolak menjawabnya Mereka bertanya lagi Apakah 40 tahun Abu Hurairah menjawab Aku menolak menjawabnya Hadis Riwayat Muslim Padang Masyar Ya di tempat inilah Manusia akan dikumpulkan lagi untuk dihisap seluruh amal baik maupun buruknya selama di dunia Sungguh suatu hari yang sulit dibayangkan Karena hari di padang masyar itulah Matahari begitu dekat dengan kepala manusia Selama hari itu berlangsung manusia akan basah dengan keringat masing-masing Sebanding dosa yang telah dikerjakannya sewaktu di dunia Ada yang keringatnya hanya sampai mata kaki Ada yang mencapai pinggangnya Ada pula yang mencapai lehernya Bahkan ada yang sampai tenggelam dalam keringatnya Apa yang dirasakan manusia di padang masyar tersebut Akan dirasakan selama manusia menunggu keputusan perkara mereka dari Allah SWT Pemirsa beriman Semoga dengan informasi ini Kita dapat menambah rasa keimanan kita terhadap hari akhir Dan senantiasa berbuat kebaikan Untuk menambah bekal kita di kehidupan yang kekal man Pemirsa beriman Semoga dengan informasi ini Kita dapat menambah rasa keimanan kita terhadap hari akhir Dan senantiasa berbuat kebaikan Untuk menambah bekal kita di kehidupan yang kekal man Selalu merinding ya kita ya Selalu merinding dan takut ketika diceritakannya tentang hari akhir Dan bagaimana tadi disampaikan bahwa ada yang keringatnya itu Semata kaki Ada yang sampai tenggelam Bayangin deh Keringat menenggelami kita itu gimana rasanya Panasnya bukan main Panasnya juga sangat Kita sudah tidak bisa lagi ya Sudah benar panas sekali gitu Nah intinya adalah memang ya sayangnya Ada beberapa yang memang tidak percaya dengan hari Yang namanya hari kebangkitan Masa tidak percaya dengan hari akhir Ada juga yang seperti itu Nah ini salah satu yang harus kita yakini Kita sebagai umat Islam Kita harus mengimani bahwa adanya hari akhir Gitu ya Dan ini penting sekali untuk kita Lagi-lagi adalah bagaimana kita Ketika diingatkan tentang masalah hari akhir Hari akhir kita jadi akan sadar Aduh Terus saya banyak lah ya Amalan yang saya sudah lakukan Banyak lah ya Cukup lah ya Karena yang bisa membantu Kita cuma diri kita sendiri Karena amal perbuatan itu lah yang bisa menolong kita nanti kan Iya insya Allah ya Nah setelah ini juga menarik nih Pak Mirsa Tentang nasihat dari anak kecil Nasihat dari anak kecil? Kenapa? Maksudnya apa? Bukan Bukan nasihat dari anak kecil Maksudnya apa? Pada saran jangan kemana-mana Tetap di Berita Islami Masa kini Terima kasih telah menonton! Ada yang keringatnya hanya sampai mata kaki Ada yang mencapai pinggangnya Ada pula yang mencapai lehernya Bahkan ada yang sampai tenggelam dalam keringatnya Apa yang dirasakan manusia di padang masyarakat tersebut Akan dirasakan selama manusia menunggu keputusan perkara mereka dari Allah SWT Pemirsa beriman Semoga dengan informasi ini Kita dapat menambah rasa keimanan kita terhadap hari akhir Dan senantiasa berbuat kebaikan Untuk menambah bekal kita di kehidupan yang kekal manu Pemirsa beriman Semoga dengan informasi ini Kita dapat menambah rasa keimanan kita terhadap hari akhir Dan senantiasa berbuat kebaikan Untuk menambah bekal kita di kehidupan yang kekal manu Selalu merinding ya kita ya Selalu merinding dan takut ketika diceritakannya tentang hari akhir Dan bagaimana tadi disampaikan bahwa ada yang keringatnya itu Semata kaki Ada yang sampai tenggelam Bayangin deh Keringat menenggelami kita itu gimana rasanya Panasnya bukan main Panasnya juga sangat Kita sudah tidak bisa lagi ya Sudah benar panas sekali gitu Nah intinya adalah memang ya Itu terjadi hingga di putuskan perkara hamba Maka dirinya sudah melihat jalannya Apakah ke surga atau ke neraka Hadis suwaknya sering 987 Sedang Ibnu Abi Hatim membawakan sebuah hadis yang sanatnya sampai pada Ibnu Abbas Tentang makna firman Allah SWT yang artinya Dalam sehari yang kadarnya 50 ribu tahun Quran Surah Al-Ma'arij ayat 4 Beliau mengatakan Bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Pada hari kiamat Dan sanatnya sohid Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Qasir Hal ini juga diperkuat dengan sebuah hadis Yang dikeluarkan oleh Ibnu Iban Di dalam sohidhnya dari Abu Hurairah Radiyallahu Anbar Beliau mengatakan Bahwa Rasulullah SAW bersabda Pada hari kiamat kelah Manusia akan berdiri Yang ukuran setengah harinya Sama dengan 50 ribu tahun Dan bagi orang-orang yang beriman Baginya akan dimudahkan Hadisnya dari Ibnu Iban 7289 Hari itu sedemikian menggoncangkan Sehingga para sahabat pun sempat resah Mereka meminta kejelasan kepada Nabi Muhammad SAW Mereka tidak bisa membayangkan Bagaimana akan sanggup melewati hari yang begitu lamanya Yakni hingga 50 ribu tahun Maka Nabi Muhammad SAW menetamkan hati mereka Dengan menjanjikan adanya dispensasi khusus dari Allah SWT Bagi orang beriman pada hari itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pemirsa apa kabarnya di sore ini Semoga Allah ta'ala selalu menjaga dan melindungi kita semua Amin Kembali lagi bersama kami berdua Saya Tuku Wisnu Saya Jalan Sungkar Di acara kesayangan kita semua yang bermanfaat ini Berita Islami Masa Kini Alhamdulillah hari ini di sore ini ya Alhamdulillah tadi Ah hari ini hujan sayang Hari ini enggak ya Hujan Hari ini hujan enggak? Aku jadi hujan Enggak aku pinta ya Oh iya Tapi intinya adalah hari ini begitu luar biasa sekali Dimana kita memang baik sekali Insya Allah akan belajar di berita Islami Masa Kini ya Nah pembahasan pertama tentang apa? Ini menarik Karena hal inilah biasanya orang nonton Apa itu? Tentang kiamat Enggak soalnya aku kalau misalnya misalnya lagi buka Youtube Ada kiamat-kiamat pasti aku buka Penasaran gitu kan Karena hari akhir itu seperti apa sih Seperti apa dan itu bisa mengingatkan kita juga Takut ya dosa nih Jadi ini pembahasan tentang hari kiamat? Tentang hari kiamat berapa sih durasinya Berapa lama sih terjadinya hari kiamat itu? Oh hari akhir itu berapa lama? Oh iya hari akhir itu berapa lama? Oke kita saksikan bersama-sama ya Ini dia Berapa lama kah hari kiamat akan berlangsung? Sebuah peristiwa besar Dan musibah maha dasyat yang akan terjadi pada hari kiamat kelam Allah berfirman yang artinya Maka apabila sangka kalah ditiup sekali tiup Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali bentur Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat Dan terbelahlah langit Karena pada hari itu langit menjadi lemah Setelah semua isi bumi mati Allah memerintahkan malaikat Israfil meniup trompet sangka kalah untuk yang kedua kalinya Dengan tiupan itulah Allah akan mengembalikan ruh pada jasadnya Seluruh manusia dan jin pun akan dibangkitkan dari alam kubur Dan dikumpulkan di padang masya untuk dihisap Begitulah Gambaran proses terjadinya hari kiamat Namun selama ini Banyak dari kita yang bertanya-tanya Akan berlangsung berapa lamakah hari kiamat tersebut Salah satu hadis yang menjelaskan durasi zaman yang pada waktu itu Disebutkan oleh Imam Muslim Dari hadisnya Abu Hurairah Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda Tidaklah seorang yang punya emas dan tarak Lalu tidak menunaikan hak keduanya Melainkan pelak pada hari kiamat Akan diberikan padanya lempengan logam dari api neraka Lantas dicelupkan ke dalam neraka jahannam Selanjutnya digosokkan pada tulang rusuk kening serta punggungnya Dan tiap kali menjadi dingin Maka dicelupkan lagi pada hari yang sama dengan 50 ribu tahun Maka Rasulullah SAW bersabda Demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya Sesungguhnya hari itu dipendekkan bagi kaum mu'min Sehingga lebih pendek daripada sholat wajibnya sewaktu di dunia Hadis Riwayat Ahmad 23.337 Ada berapa lama durasi antara hari kiamat dengan hari kebangkitan Pemirsa beriman Hari kebangkitan dimulai setelah peniupan sangka kala oleh malaikat isrofil Sedang untuk jeda waktu antara tiupan pertama dan kedua tersebut Abu Hurairah RA telah mengatakan Bahwa Rasulullah SAW bersabda Jarak antara dua tiupan itu adalah 40 Lalu para sahabat bertanya Wahai Abu Hurairah apakah 40 hari? Abu Hurairah menjawab Aku menolak menjawabnya Mereka bertanya lagi Apakah 40 bulan? Abu Hurairah menjawab Aku menolak menjawabnya Mereka bertanya lagi Apakah 40 tahun? Abu Hurairah menjawab Aku menolak menjawabnya Hadis Riwayat Muslim Padang Masyar Ya di tempat inilah Manusia akan dikumpulkan lagi untuk dihisap seluruh amal baik maupun buruknya selama di dunia Sungguh suatu hari yang sulit dibayangkan Karena hari di Padang Masyar itulah Matahari begitu dekat dengan kepala manusia Selama hari itu berlangsung manusia akan basah dengan keringat masing-masing Sebanding dosa yang telah dikerjakannya sewaktu di dunia Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!